Mungkin orang bertanya kenapa saya dagang nasi kuning 3.000 rupiah Kenapa gak kasih gratis Saya beli nasi kuning 10.000, saya jual 3.000 Secara matematika, orang bilang rugi, saya bilang untung Nanti saya ceritain kenapa untung Saya harus ceritakan juga Kalau saya kasih gratis Saya memonopoli sedekah itu Dan saya memonopoli pahala itu Tapi kalau saya jual 3.000 Saudara-saudara kita yang biasa makan 10.000 Dia bisa makan 3.000 Dia bisa sedekah buat orang lain yang dibawa dia 3.000 juga Dia mesti save 4.000 Jadi bukan bisnis saja yang gak boleh dimonopoli Sedekah juga gak boleh Pahala juga gak boleh dimonopoli Program nasi kuningnya kita harus beli dari warung setempat Saya bilang gak boleh kita masak sendiri, catering sendiri Selama masih ada warung setempat Kita harus beli dari warung setempat Ada 5 warung kita gilir Hari Senin warung pertama, Selasa warung kedua dan seterusnya Mereka tanya kenapa Saya bilang kita mau sedekah Mereka mau cari nafkah warung-warung kecil setempat Kita mau mencari pahala, cari barokah Mereka mau cari uang buat anak-anaknya sekolah Kalau mereka jual 10.000 Kita disampingnya jual 3.000 Yang dapat bukan barokah dari mereka Sumpah serapa Karena mereka tidak bisa bersaing dengan kita Jadi saya bilang Selain kita membantu kaum duafa Kita harus berdayakan warung setempat Bukan kita matikan Supaya berkahnya itu kebagian semua Kaum duafanya kebagian Warung du NKMnya kebagian Supaya semua barokah Everybody happy Kita pun juga happy Nah sekarang ini memang sudah mulai banyak Dan saya menantang juga Kalau ada teman-teman Atau adek-adek Atau keluarganya Adek-adek yang mau buka warung nasi kuning Ini khusus buat kaum duafa dan fakir miskin Ini bentuk rasa terima kasih saya Saya rela subsidiin setiap hari Bukan mau ria atau sosokan Bukan Tapi saya berterima kasih kepada Allah Atas rejeki yang diberikan Saya dari pedagang asongan Anak jalanan Sampai saya jadi hari ini Saya pasti ini ada rahasia Allah Yang dititipkan kepada saya Dan rejeki orang banyak Dititipkan pada saya Ini bukan saya punya Saya bersyukur Itu 6 Februari 2018 Warung itu saya buka Saya cuma kasih 100 juta Warung itu sudah 2 tahun Dan Duitnya malah surplus Sedekah saya mau lebih pun Saya rencananya 1000 porsi per hari Subsidinya itu kalau 10.000 Saya jual 7.000 Eh 3.000 Subsidi 7.000 Berarti 7.000.000 satu hari Untuk 250 hari kerja Saya siapkan 1.750.000.000 Untuk mensubsidi Tetapi uang itu tidak pernah terpakai Ini yang dikatakan waktu itu oleh Guru saya Dan ayah angkat saya juga Yaitu almarhum buya angkat Fasta bikul hayrat Kalau kamu mau berbuat kebaikan di jalan Allah Pasti Allah cariin duitnya Padahal saya mau keluar duit sendiri Tapi dicariin duitnya Nah sekarang ini Warungnya sudah ada 12 Di Banjarmasin juga ada Dan warung itu Memang kita khususkan Buat kaum duafa dan fakir miskin Dan kita beli dari warung setempat Dan tidak boleh dibungkus Bahwa pulang Harus makan di tempat Karena apa Kita sadar Masyarakat kita Masyarakat yang kreatif dan pintar Kalau dibungkus Ntar dijual 6.000 Mereka cari untung disitu Jadi harus makan di tempat Jadi Tidak boleh dibungkus Dibawa pulang Kecuali Makanan ini tidak habis Kami bungkus Kami bagiin ke lampu merah Lampu merah Kasih gratis Tidak dijual Anak jalanan loh Anak kampung Dan saya cuma punya mimpi satu Di terakhir lagi Saya ceritakan Mimpi saya baru terrealisasi Tiga Mimpi saya adalah Membangun tempat ibadah Buat umat Islam Kebenaran agama Islam Membangun masjid Atau musolah sampai seribu Insya Allah Kalian semua Akan berkiprah Dan sukses Dan hakul yakin Lebih sukses dari saya Amin Amin Ya Rabbal Almin Kurang lebihnya Saya mohon dimaafkan Jadi Ya inilah Gaya bicara Anak kampung Yang gak sekolah Tetapi ya mohon Sekali lagi dimaafkan Kurang lebihnya Wabilahit taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh